Sementara itu kepolisian daerah Sumatra Utara, kita akan melihat informasi selanjutnya di mana Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Sumatra Utara serta tim kepolisian Taiwan menangkap 78 warga negara asing. Ya, puluhan warga negara asing ini juga menjadi tersangka pelaku penipuan dan juga pemerasan lintas negara. Mereka berpura-pura menjadi aparat penegak hukum dan pemeras sejumlah pejabat negara Taiwan dan Tiongkok dengan tuduhan korupsi. Dari luar, bangunan ini tampak seperti gudang biasa. Namun, selama hampir sebulan terakhir, gudang yang berada di Jalan Batang Kuis, Tanjung Morawa, Deli Serdang ini dijadikan tempat tinggal dan kantor bagi 78 warga negara asing atau WNA asal Taiwan dan Tiongkok. Mereka adalah tersangka penipuan dan pemerasan lintas negara. Di sini, mereka berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di Taiwan dan Tiongkok. Mereka mengaku sebagai aparat penegak hukum dan memeras para pejabat tersebut dengan tuduhan korupsi. Gudang ini disewa dengan tarif 160 juta rupiah per tahun. Menurut kepolisian Taiwan, dalam sebulan sindikat ini dapat mengumpulkan uang hingga 1 juta dolar Amerika atau setara dengan 13 miliar rupiah. Masing-masing WNA digaji 2.000 hingga 3.000 dolar Amerika atau 26 hingga 40 juta rupiah per bulan. Selain 78 WNA, polisi juga memeriksa 5 orang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai kurir dan juru masak. Mereka seolah-olah sebagai petugas, kepolisian, jaksa, kerjanya mereka mengintimidasi korbannya. Di mana korban ini rata-rata itu pejabat negara di negara Taiwan dan Tiongkok. Kemudian mereka intimidasi seolah-olah mereka menudukan melakukan korupsi. Kemudian mereka supaya bisa diurus masalahnya untuk mengirimkan imbalan berupa uang untuk ditransfer. 78 WNA ini akan segera diserahkan ke Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara. Sebagian besar dari mereka akan langsung di-deportasi ke negara asalnya. Sejumlah koordinator akan tetap ditahan untuk menjalani proses hukum atas penyalahgunaan izin tinggal. Pengawasannya sih tidak ada kendala ya, tetapi mereka masuk ke sini kan kita lihat paspornya itu masuk dengan BPKS ya, kunjungan, bebas pisah. Jadi mereka itu yang bebas pisah kan selalu tujuannya wisata begitu. Nah, setelah ada di sini baru kita ketahui mereka melakukan kejahatan. Proses hukum atas kasus penipuan dan pemerasan oleh 78 WNA ini akan dilaksanakan oleh Kepolisian Taiwan. Sementara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyelidiki keterlibatan pemilik gudang dan pemilik sejumlah mobil yang digunakan sebagai sarana kerja para WNA ini. Menurut polisi, ada indikasi warga negara Indonesia terlibat dalam sindikat penipu dan pemeras lintas negara ini. Yantra Budi, Deli Serda.